Lebih dari 40 bayangan telapak tangan yang menyala menutupi radius 10 meter. Sosok Jitiansing langsung dikaburkan oleh api yang memenuhi langit. Pada saat kritis, dia melambaikan telapak tangannya tanpa mengubah ekspresinya dan menyerang lebih dari 30 bayangan telapak tangan. Di permukaan, sepertinya dia menggunakan teknik telapak tangan menyala yang sama dengan Si Wenyu. Namun kenyataannya, kahliannya jauh lebih dalam daripada Si Wenyu. Api-api merah sejati miliknya juga lebih kuat daripada api esensi sejati Si Wenyu. Dalam serangkaian suara teredam, bayangan telapak tangan yang menyala dari kedua sisi bertabrakan dengan keras dan meledak pada saat bersamaan. Jitiansing dengan mudah menyelesaikan serangan Si Wenyu. Setelah api di langit meredah, dia mendekati Si Wenyu tanpa cedera. Si Wenyu, apakah itu sebelumnya, sekarang, atau di masa depan, Anda tidak cocok untuk saya. Anda akan kalah tanpa ragu. Dia berteriak dengan nada dingin. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas menuju Si Wenyu secepat kilat. Ketika ratusan tamu di aula mendengar kata-kata Jitiansing, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa dia telah bertarung dengan Si Wenyu dan bahwa Si Wenyu telah dilukai olehnya. Memahami ini, semua orang terkejut dan segala macam pikiran muncul di benak mereka. Dikatakan bahwa Si Wenyu adalah jenius elit kedua setelah Yun Yao. Dia pasti akan menempati posisi kedua di daftar bintang tahun depan. Jitiansing telah mengalahkan Si Wenyu. Bukankah itu berarti dia berada di urutan kedua dalam daftar bintang? Ini tidak bisa dipercaya. Jenius pertama dan kedua dari wilayah Tianchen sama-sama murid dari Sekte Pilar Langit. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Si Wenyu pasti akan kalah. Sekte Tianjian akan dipermalukan. Master Sekte Tianjian mengusulkan agar para murid dari berbagai sekte saling bertukar petunjuk, tetapi Sekte Tianjian dikalahkan. Bagaimana ini akan berakhir nanti? Ratusan tamu memiliki perasaan campur aduk. Mereka menatap arena dengan penuh harap, menunggu pertunjukan yang bagus dibuka. Si Wenyu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Wajahnya suram seperti es, tapi dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menampilkan teknik telapak tangannya, melepaskan kekuatan esensi sejatinya hingga batasnya, dan langsung bentrok dengan Jitian Xing. Keduanya terus-menerus menembakkan lusinan telapak tangan yang menyala yang terkondensasi dari True Essence. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan puluhan kali, menyebabkan serangkaian ledakan teredam. Bang-bang-bang-bang-bang. Pada saat itu, ratusan bayangan telapak tangan yang menyala runtuh dan meledak, berubah menjadi pecahan api yang menutupi langit dan menutupi bumi, memercik ke segala arah. Seluruh arena telah berubah menjadi dunia api, dipenuhi dengan kobaran api. Akhirnya, serangan si Wenyu benar-benar dikalahkan. Serangannya penuh dengan kekurangan dan lubang. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Xing mengangkat tangannya dan menamparkan dadanya. Ledakan. Dengan suara teredam, si Wenyu dikirim terbang di tempat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang mundur, menabrak perisai pelindung dari formasi pertahanan. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan berguling dua kali sebelum berhenti. Dia masih berbaring di tanah. Matanya tertutup rapat sementara darah masih mengalir dari mulut dan hidungnya. Aura esensi sejati dan vitalitas di sekujur tubuhnya telah melemah dengan cepat, dan dia menjadi sunyi senyap. Melihat pemandangan ini, banyak sekali tamu yang tercengang. Banyak orang penuh kebingungan saat mereka menatap si Wenyu yang terbaring di tanah, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak ngeri. Ada yang mati. Si Wenyu sudah mati. Orang yang berteriak adalah Kiaosuan. Wang Tong dan Song Zhong di sampingnya kembali sadar dan berteriak. Seseorang mati. Jitian Xing membunuh si Wenyu. Jitian Xing benar-benar melakukan pembunuhan di depan semua orang. Tangkap dia. Tiba-tiba, seluruh aula gempar. Ratusan tamu kaget, mata mereka penuh kengerian. Banyak orang berdiri, dan pandangan mereka tertuju pada si Wenyu secara serempak. Jitian Xing juga tertegun. Dia mengerutkan kening saat melihat si Wenyu terbaring di tanah, hatinya dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang dilakukan si Wenyu? Berpura-pura mati. Aku jelas hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Dengan kekuatannya, paling banyak dia akan terluka olehku. Bagaimana dia bisa dibunuh? Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar berjalan ke sisi si Wenyu dan mengulurkan dua jari untuk memeriksa nafas si Wenyu. Tidak ada nafas. Ekspresi Jitian Xing berubah, dan dia memeriksa denyut nadi dan detak jantung si Wenyu. Hasilnya tetap tidak ada suara. Tubuh si Wenyu tidak memiliki nafas atau detak jantung sama sekali. Dia telah menjadi mayat tak bernyawa. Jitian Xing tertegun. Matanya menjadi sangat serius, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Dia benar-benar mati. Dia dibunuh olehku dengan mudah. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Semua orang di aula berdiri, dan ekspresi mereka menjadi muram dan hikmat. Semua orang tahu bahwa Jitian Xing mendapat masalah besar. Dia telah membunuh murid favorit Sekte Tianjian, Si Wenyu, di depan semua tamu di perjamuan ulang tahun Sekte Tianjian. Ini benar-benar bencana yang mengerikan, dan itu juga merupakan provokasi dan penghinaan yang ekstrim terhadap Sekte Tianjian. Master Sekte Tianjian Sekte, yang duduk di kursi utama, dengan tenang menonton pertarungan dengan cangkir anggur di tangannya. Tiba-tiba, kecelakaan seperti itu terjadi, dan dia tertegun di tempat. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Pada saat berikutnya, Master Sekte Tianjian Sekte sadar dan berdiri dengan desir. Dia menatap Jitian Xing dengan dingin, wajahnya pucat. Tanpa perlu dia memberi perintah, Immortal Tianjian melompat ke arena. Dia membungku untuk memeriksa napas Si Wenyu, dan segera melapor ke Master Sekte Tianjian dengan nada serius, Master Sekte Wenyu, sudah mati. Kata-kata Immortal Tianjian adalah kesimpulan akhir. Wajah ratusan tamu berubah secara dramatis, dan mereka semua berteriak ketakutan. Master Sekte Tianjian Sekte tampaknya tidak mampu menanggung pukulan ini. Tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan wajahnya sepucat kertas. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan marah, pengawal. Kalahkan Jitian Xing yang gila itu. Mendengar perintah itu, empat tetua berjubah ungu dari Sekte Pedang Langit segera melompat ke atas panggung dengan kecepatan kilat dan mengepung Jitian Xing. Jitian Xing akhirnya menyadari bahwa ada yang salah dengan masalah ini. Melihat keempat tetua mendekat dengan niat membunuh, dia segera berteriak dengan suara rendah, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Pasti ada yang salah. Saat aku bertarung dengan Si Wenyu, itu bukanlah pertarungan sampai mati. Aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Dengan kekuatan Si Wenyu, tidak mungkin dia terbunuh oleh telapak tanganku. Banyak orang memahami hal ini, dan mereka merasa bahwa hal ini sangat aneh dan aneh. Namun, Master Sekte Tian Jian sangat marah seperti singa gila. Dia meraung dengan janggutnya beterbangan di udara, Jitian Xing. Fakta ada di depan kita. Semua orang melihatmu melakukan pembunuhan dengan mata kepala sendiri. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Muridku, Si Wenyu, telah dibunuh olehmu. Tubuhnya tepat di depanmu. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba untuk menyangkalnya, kamu tidak dapat mengacaukan benar dan salah. 342 Meskipun Jitian Xing menyadari bahwa kematian Si Wenyu sangat mencurigakan. Tapi mayat Si Wenyu ada di arena, dan ratusan tamu di aula dan anggota dari berbagai sekte telah menyaksikan Si Wenyu dipukuli sampai mati olehnya dengan mata kepala sendiri. Semua fakta ada, dan Jitian Xing tidak dapat membela diri. Keempat tetua sekte Tian Jian diselimuti niat membunuh saat mereka menyerang dengan ekspresi biadab. Mereka memadatkan telapak tangan yang sangat besar, lampu pedang, dan lampu tinju dengan esensi sejati yang tak terbatas dan meluncur ke arah Jitian Xing, ingin membunuh atau menangkapnya di tempat. Mereka berempat berada di sekitar tingkat ketujuh dari tahap inti asal, dan esensi sejati yang mereka pancarkan mempesona dan gemilang, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Arena dengan keliling 20 meter itu sebenarnya dipenuhi dengan kekerasan dan kekuatan yang mengamuk, dan menjadi sangat kacau. Jitian Xing dikepung oleh empat tetua, dan seolah-olah dia sedang dicincang oleh segudang bilah cahaya esensi sejati. Dia langsung jatuh ke dalam situasi hidup dan mati dan akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya atau seberapa tinggi bakat alaminya dalam Marsial Dao, semuanya tidak berguna saat ini. Kekuatan keempat tetua jauh melampaui dia berkali-kali, dan dia sama sekali tidak punya ruang untuk mengelak atau melawan. Pada saat hidup dan mati, Jitian Xing menarik bola perak dari cincin spasialnya. Bola perak gelap ini adalah harta yang diberikan Cu Tian Sheng kepadanya ketika dia meminjam peti jiwa giok dari Cu Tian Sheng, dan itu bisa menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Jitian Xing tidak pernah menggunakannya di Seven Star Pagoda, dan akhirnya berguna saat ini. Dia memegang bola perak di tangan kanannya dan menuangkan esensi sejatinya yang tak terbatas dan luas ke dalamnya. Bola perak itu langsung menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan dan gemilang, dan itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola cahaya perak gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, satu set baju besi perak gelap muncul di tubuh Jitian Xing dari udara tipis. Set baju zira ini sangat gagah dan mendominasi, dan diliputi dengan cahaya perak yang seperti pancaran bintang dan memancarkan aura misterius dan luas. Armor itu menutupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ada helm, pelindung lengan, sarung tangan, dan sepasang sepatu bot tempur. Tidak hanya set baju zira ini yang mampu melindunginya dalam segala aspek, setiap bagian tubuhnya disembunyikan dengan senjata. Ada tiga bilah tajam yang tersembunyi di dalam helm, dan ada juga pisau tajam yang tersembunyi di pelindung lengan. Bahkan ada paku di sambungan sarung tangan. Bahkan lutut baju zira dan sol sepatu tempur memiliki beberapa bilah tajam yang tersembunyi di dalamnya. Secara keseluruhan, setelah Jitian Xing mengenakan baju besi, dia tidak hanya terlindungi sepenuhnya, dia juga bersenjata lengkap dengan senjata di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, serangan gabungan dari empat tetua menghantam Jitian Xing dengan bang-bang-bang. Tubuhnya bergoyang dan bergetar saat cahaya perak berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Arena dengan radius 20 meter segera dipenuhi dengan cahaya true essence warna-warni, menjadi sangat kacau. Kebanyakan orang yakin bahwa dunia tongsuan Jitian Xing tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari empat pakar primal core. Bahkan jika dia dilindungi oleh baju besi dan tidak terbunuh di tempat, dia masih akan terluka parah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jitian Xing sama sekali tidak terluka. Dia masih berdiri tegak di atas ring. Armor perak yang dia kenakan benar-benar memblokir serangan keempat tetua. Adegan ini mengejutkan ratusan tamu. Ekspresi pemimpin sekte Tian Jian juga berubah. Keterkejutan melintas di matanya saat dia berseru dengan tak percaya, ini sebenarnya sterri armor. Bajingan Cu Tian Sheng itu benar-benar memberikan sterri armor ke Jitian Xing. Bagaimana ini mungkin? Orang lain mungkin tidak mengenali baju besi itu, tetapi dia telah bertarung dengan Cu Tian Sheng beberapa kali dan secara alami mengenali baju besi perak gelap itu. Itu adalah salah satu harta karun tertinggi dari sekte pilar langit, sterri armor. Sterri armor adalah harta kelas Heaven Origin. Hanya ahli tingkat asal surga yang bisa memperbaikinya dan menerobosnya. Hampir tidak mungkin bagi prajurit di bawah kelas asal surga untuk menembus pertahanan armor berbintang. Dengan sterri armor, Jitian Xing berada dalam posisi tak terkalahkan. Hanya ahli tingkat Heaven Origin yang bisa menembus pertahanan sterri armor. Selama ini, sterri armor telah menjadi harta penting yang selalu dibawa Cu Tian Sheng bersamanya. Dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Pemimpin sekte Tian Jian tidak pernah membayangkan bahwa Cu Tian Sheng akan memberikan harta langka seperti sterri armor kepada Jitian Xing. Apa artinya ini? Mungkinkah di mata Cu Tian Sheng, keamanan Jitian Xing sangat penting? Apakah itu sama dengan menjadi penerus master sekte? Pada saat ini, tidak hanya pemimpin sekte Tian Jian yang terkejut, tetapi keempat tetua di arena juga tercengang. Mereka berempat menatap sterri armor yang dikenakan Jitian Xing. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh saat mereka berteriak dengan marah. Bajingan kecil, dia sebenarnya memiliki baju besi harta karun yang melindunginya. Armor macam apa ini, itu benar-benar bisa menahan serangan bersama dari kita berempat. Siapa yang peduli armor macam apa itu? Cepat jatuhkan Jitian Xing. Bunuh dia, membalas Wenyu. Setelah mengatakan itu, keempat tetua mengangkat telapak tangan dan tinju mereka, siap menyerang Jitian Xing. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Sekte Tian Jian sangat tidak masuk akal. Apakah ingin memulai perang dengan sekte pilar langitku? Saat suara dingin terdengar, sesosok berpakaian putih melompat ke arena dan berdiri di depan Jitian Xing. Orang ini tepatnya adalah Yun Yao, dan dia memegang pedang berharga yang memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan seperti genangan air musim gugur. Dia mengenakan gaun putih panjang dan berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya saat dia memegang pedang. Meskipun dia menghadapi empat tetua sekte Tian Jian sendirian, dia tidak mundur. Temperamennya seperti terates salju di puncak gunung, suci dan sombong. Banyak orang di lobi terkesan dengan keanggunan Yun Yao yang tiada taraf, dan banyak pemuda merasakan kekaguman yang kuat padanya. Segera setelah itu, teriakan marah lainnya terdengar. Kamu penjahat tercela ingin menjebak kakak seniorku Tian Xing. Kamu harus melewati aku dulu. Mengikuti raungan marah, seorang bocah lelaki berjubah putih dengan kepala penuh rambut merah berubah menjadi bayangan berapi-api dan bergegas ke arena. Dia berdiri di samping Jitian Xing, penuh amarah. Dia memegang pedang ungu yang setinggi dia di kedua tangan dan memelototi empat tetua Tian Jian Sekte. Tiba-tiba, suasana di arena menjadi sangat tegang, melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Memanfaatkan kesempatan ini, seorang diaken dari Sekte Tian Jian buru-buru melangkah ke arena dan membawa pergi tubuh Si Wenyu. Jitian Xing, Yun Yao, dan Yaner menghadapi empat tetua tanpa rasa takut. Tubuh mereka penuh semangat juang. Melihat pemandangan ini, banyak orang dari pasukan kelas 2 dan 3, serta pemimpin Sekte dan murid dari Sekte lain, diam-diam terkesan. Sekte Pilar Langit memang Sekte nomor 1 di wilayah Tian Chen. Bahkan ketiga murid di Sekte itu memiliki keberanian dan kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Tian Jian mencibir dengan bangga. Dia berpikir sendiri, Huff, kalian bertiga bergabung untuk melawan. Itulah yang saya inginkan. Tak satupun dari Anda bisa pergi. Dia berpura-pura sedih dan marah dan berteriak, Ji Tian Xing, hari ini kamu harus membayar dengan darahmu. Yun Yao, Minggir, jika Anda bersikeras menolak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Yun Yao dan Yaner terikat untuk maju dan mundur bersama Ji Tian Xing. Bagaimana mereka bisa meninggalkan Ji Tian Xing sendirian? 343. Yun Yao dan Yaner bahkan tidak mundur setengah langkah. Sekte Master Sekte Tian Jian telah lama mengharapkan hasil seperti itu, dan dia senang melihatnya. Wajahnya penuh amarah saat dia berkata kepada para tamu dengan suara nyaring, rekan-rekan taois, kalian semua melihatnya. Sekte Pilar Langit sangat sombong dan tidak masuk akal. Bahkan murid mereka adalah bajingan kejam dan tidak berperasaan yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ji Tian Xing membunuh muridku, Si Wen Yu, di depan semua orang. Mereka bertiga benar-benar melawan sampai akhir dan memulai pembantaian di pesta ulang tahunku. Sekte Tian Jian saya tidak akan pernah tunduk pada tindakan kejam dan kejam seperti itu. Bahkan jika saya harus memutuskan hubungan dengan Sekte Pilar Langit, saya akan mencari keadilan untuk murid saya yang telah meninggal. Kata-kata Sekte Master Sekte Tian Jian sedih dan berapi-api, segera membangkitkan semangat dan resonansi banyak tamu. Secara khusus, orang-orang dari Sekte Seribu Musim Gugur, Sekte Beladiri Sejati, dan Sekte Angin dan Api berteriak agar Ji Tian Xing membayar dengan nyawanya dan dengan lantang mengeluh tentang kesombongan dan perbuatan jahat Sekte Pilar Langit. Banyak kultifator diaduk, dan emosi mereka melonjak saat mereka mendukung Master Sekte Tian Jian untuk mencari keadilan bagi Si Wenyu. Bagaimanapun, Sekte Pilar Langit telah mendominasi wilayah Tian Chen selama ribuan tahun, dan banyak kekuatan telah lama merasa tidak puas dan iri. Namun, kekuatan ini lemah dan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Sekte Pilar Langit. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, Master Sekte Tian Jian Sekte berdiri dan berteriak, dan yang lainnya secara alami menanggapi. Ola tiba-tiba menjadi ribut, meledak dengan teriakan satu demi satu. Di antara ratusan tamu, lebih dari setengahnya mendukung Sekte Tian Jian. Meskipun kultifator yang tersisa tidak membuka mulut mereka untuk setuju dengan kata-kata Sekte Master Sekte Tian Jian, mereka juga tidak akan memperjuangkan keadilan untuk Sekte Pilar Langit. Orang-orang ini semua mempertahankan sikap netral dan dengan dingin menyaksikan perkembangan situasi. Situasi ini persis seperti yang direncanakan Master Sekte Tian Jian. Dia membuat keputusan cepat dan meraung, memberi perintah. Pengawal, kalahkan tiga murid sombong dari Sekte Pilar Langit. Jika ada yang melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Begitu suaranya jatuh, lebih dari 30 penjaga lapis baja hitam segera muncul di luar Aula. Semua penjaga memegang pedang berharga yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat mereka bergegas ke Aula dengan niat membunuh dan menyerbu ke arah kelompok tiga orang Jitian Sing di atas panggung. Penjaga lapis baja hitam ini semuanya memiliki kekuatan di atas tingkat ketujuh dari tahap pemahaman mendalam. Hampir setengah dari orang-orang di antara mereka adalah diaken Sekte Pedang Surgawi yang menyamar, dan semuanya memiliki kekuatan di tingkat kedua atau ketiga dari tahap inti asal. Melihat pemandangan ini, mata Jitian Sing melonjak dengan cahaya dingin saat dia mencibir di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, keempat tetua melambaikan tangan mereka dan mengirimkan bayangan telapak tangan yang memenuhi langit, menyerang tanpa penjelasan apapun. Esensi cahaya bulan Yun Yao berteriak dengan dingin dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia melambaikan Cold Moon Swat dan menebaskan cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit ke arah keempat tetua. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit itu memiliki panjang lebih dari 10 meter dan lebar 2 meter, dan memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan dan gemilang. Seketika, Aula yang luas dan kosong itu diterangi sampai seterang salju, mengungkapkan setiap detail. Yan Er juga mengayunkan pedang berharganya dengan seluruh kekuatannya, menebas cahaya pedang api ungu besar yang menebas salah satu tetua. Tebasan api Valet Sky Kore Meskipun dia hanya memiliki kekuatan pada tingkat ke-9 dari tahap pemahaman mendalam, langkah pamungkas yang dia lakukan ketika dia meledak dengan potensi penuhnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan ahli tahap inti asal tingkat pertama atau kedua. Ji Tian Xing mendesak kekuatan embryo pedang untuk melepaskan cahaya pedang api merah besar yang meledak ke arah 4 tetua. Kilat naga merah Api merah yang naik dari cahaya pedang menyala sepanjang 6 meter menyebabkan cahaya pedang berubah menjadi naga ilahi yang menyala, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jurus pamungkas yang dilakukan oleh mereka bertiga bertabrakan dengan serangan keempat tetua, langsung meledak dengan ledakan keras yang mengguncang langit. Poni keras yang memekakan telinga bergema tanpa henti di aula, mengguncang tanah hingga bergetar, dan seluruh istana mulai bergetar. Banyak lampu pedang dan lampu pedang runtuh dan meledak, meledak dengan gelombang kejut yang merusak yang tak henti-hentinya membombardir formasi pertahanan arena. Dalam sekejap mata, formasi pertahanan yang menyelimuti arena hancur berkeping-keping, dan perisai kuning tanah hancur berantakan dan berubah menjadi pecahan yang menutupi tanah. Kelompok 3 Ji Tian Xing dan Yun Yao benar-benar memblokir serangan bersama dari 4 tetua, dan tidak ada pihak yang menang. Tetapi pada saat ini, lebih dari 30 penjaga lapis baja hitam tiba. Suosh, suosh, suosh. Banyak penjaga menyerbu arena dan mengayunkan pedang mereka untuk menyerang dari segala arah, menebas lampu pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan sosok kelompok 3 orang Ji Tian Xing. Pada saat kritis, Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mengacungkan pedang dan pedangnya untuk melawan. Telunjuk kiri dan jari tengah Yun Yao ditekan bersama, membentuk teknik jari misterius, sementara tangan kanannya memegang pedang bulan dingin, menyemprotkan ratusan lampu pedang dingin. Balok pedang besar yang padat itu seperti gelombang mengamuk yang menyapu ke arah penjaga lapis baja hitam di sekitarnya. Yanir juga mengacungkan pedang api ungu dengan seluruh kekuatannya, menebas api ungu matahari merah yang memenuhi langit, mengubah separuh arena menjadi lautan api. Adapun Ji Tian Xing, matanya melonjak dengan niat membunuh. Dia mendorong esensi sejatinya hingga batasnya, mengeluarkan semua potensinya. Naga melonjak dari surga ke-9. Dia berteriak dengan suara rendah, tiba-tiba mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas beberapa penjaga lapis baja hitam di belakangnya. Saat pedang naga hitam terhunus, itu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang sembilan langit, dan cahaya dingin yang menyilaukan menyala. Mengaum. Pedang yang sepertinya membelah langit dan bumi langsung membuat empat penjaga lapis baja hitam terbang, menghancurkan baju zirah mereka dan menutupinya dengan darah. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengeluarkan jimat dari cincin intersepatialnya. Setelah menyuntikkan true essence yang agung ke dalamnya, dia melemparkannya ke penjaga lapis baja hitam di sebelah kirinya. Mantra Pemecah Gunung Cu Tian Xing telah memberinya dua jimat, dan Mantra Pemecah Gunung ini adalah salah satunya. Setelah meledak, itu bisa melepaskan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Mantra Pemecah Gunung terbang ke penjaga lapis baja hitam dan segera diledakan, berubah menjadi api emas besar. Dalam suara keras, lima penjaga lapis baja hitam terkena api emas. Mereka berlumuran darah di tempat dan terbang kembali dalam keadaan menyesal. Setelah mendarat di tanah, mereka terluka parah dan pingsan. Lobby yang luas itu segera diliputi kekacauan dan bahaya. Udara dipenuhi dengan bau darah, dan gelombang kejut yang dahsyat dan mengamuk menyebar, menghancurkan meja dan kursi di lobi, membuat lantai berantakan seolah-olah terkena angin topan. Banyak tamu yang lebih dekat ke arena ketakutan dan mundur ke sudut dengan panik. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Yaner telah melukai lebih dari selusin penjaga lapis baja hitam dan membunuh empat dari mereka di tempat. Sebuah celah robek di pengepungan penjaga lapis baja hitam. Ji Tian Xing dan dua lainnya tidak ingin melanjutkan pertempuran. Mereka segera bergegas keluar dari arena melalui celah dan melarikan diri dari lobi secepat kilat. Master Sekte Tian Jian berpikir bahwa dia telah mengatur empat penatua, lebih dari selusin diakon, dan banyak penjaga sebelumnya, jadi mereka pasti dapat membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao di tempat. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ji Tian Xing dan Yun Yao akan begitu kuat. Melihat mereka bertiga hendak melarikan diri dari lobi, dia tiba-tiba menjadi marah dan mengaum seperti singa liar. Pencuri dari Sekte Pilar Langit, Anda membunuh orang-orang Sekte Tian Jian saya dan masih ingin melarikan diri. Beri aku hidupmu. Master Sekte Tian Jian meraum dan bergegas keluar dalam sekejap. 344 Di wilayah Tian Chen, prajurit di alam asal surgawi adalah yang terkuat. Di seluruh wilayah Tian Chen, hanya ada 10 prajurit panggung asal surga yang dikenal. Setiap prajurit Heaven Origin Stage adalah seorang Grand Master yang bisa mendirikan sebuah sekte. Mereka dapat membantu sekte bertahan selama ratusan tahun dan menempati tempat di alam kuno bintang. Tidak ada yang akan mengira bahwa Master Sekte Tian Jian, seorang pejuang tahap asal surga, akan mengabaikan statusnya dan menyerang generasi muda. Dia tidak peduli dengan martabat dan wajah seorang pejuang yang kuat. Master Sekte Tian Jian mengambil enam langkah dalam sekejap mata dan menyusul Ji Tian Xing dan dua lainnya. Pergi ke neraka. Dia meraung dengan niat membunuh dan mengulurkan tangan untuk menangkap Yan Er dan Ji Tian Xing. Kecemerlangan lima warna menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia menggunakan vitalitas asli lima elemen untuk memadatkan dua telapak tangan raksasa dan menutupi kedua sosok itu. Pada saat kritis, Ji Tian Xing mengaktifkan kekuatan Star Armor. Cahaya bintang perak meledak dari kakinya dan menggandakan kecepatannya. Us. Dia nyaris lolos dari penangkapan Master Sekte Pedang Surgawi dan melewati telapak tangan raksasa lima warna menghindari bencana. Yan Er ada di belakang dan tidak punya waktu untuk menghindar. Melihat telapak tangan raksasa lima warna turun dari langit, dia hanya bisa melambaikan sabar api ungu dengan putus asa dan menebas pancaran pedang yang menghancurkan bumi. Bang. Sinar pedang mengenai telapak tangan raksasa lima warna dan meledak dengan suara tumpul. Namun, telapak tangan raksasa guru Sekte Tian Jian tidak bergerak sama sekali dan tidak rusak sama sekali. Dengan mengepalkan tangannya, dia menangkap bila api ungu itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Sebelum Yan Er bisa bereaksi, tangannya yang lain turun dari langit dan menamparkan Yan Er ke tanah dengan bang. Tanah yang diaspal dengan lempengan batu segera dihancurkan menjadi kawah besar dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di atasnya. Yan Er terbaring di lubang yang tertutup debu. Darah merembes keluar dari beberapa tempat di tubuh, mulut, dan hidungnya. Jelas, dia tidak bisa menahan serangan dari Master Sekte Tian Jian dan terluka parah di tempat. Bajingan kecil, mari kita lihat ke mana anda bisa lari. Master Sekte Tian Jian menyeringai mengerikan. Sekali lagi, dia mengulurkan tangan kirinya yang besar, yang dipadatkan oleh cahaya True Essence. Dia menarik Yan Er keluar dari lubang dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Yan Er berjuang mati-matian, tapi lukanya terlalu serius. Semangatnya lemah dan lelah, dan dia hampir pingsan. Ketika Ji Tian Xing melihat Yan Er ditangkap, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi amarah. Biarkan Yan Er pergi. Master Sekte Pedang Surgawi, kau bajingan tua terkutuk. Dengan raungan marah, dia berbalik dan bergegas menuju Master Sekte Tian Jian dengan pedang naga hitam di tangannya, berniat untuk menyelamatkan Yan Er. Tapi saat dia berbalik, lengannya dicengkram oleh tangan ramping. Dia menoleh dan melihat Yun Yao menatapnya dengan ekspresi serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, Tian Xing, jangan impulsif. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini adalah konspirasi Sekte Tian Jian. Master Sekte Tian Jian ingin membunuh kita. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kita bertiga akan mati di sini. Master Sekte Pedang Surgawi dengan cermat menyusun skema ini untuk membunuh kita. Bahkan jika guru membalaskan dendam kita, itu akan sia-sia. Bagaimana mungkin Ji Tian Xing tidak memahami ini? Tapi ketika dia melihat Yaner terluka parah dan ditangkap oleh Master Sekte Tian Jian, bagaimana dia bisa meninggalkan Yaner sendirian? Kakak senior, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi bagaimana dengan Yaner? Kita tidak bisa meninggalkannya. Yun Yao mengatupkan bibirnya dan berkata dengan nada rendah tapi tegas, Tian Xing, kamu harus percaya padaku. Kita harus segera pergi. Yaner adalah putra mahkota klan api. Tidak peduli seberapa sombongnya Master Sekte Tian Jian, dia tidak akan pernah berani membunuh Yaner kecuali dia ingin menjadi musuh seluruh klan api. Meskipun populasi klan api kecil, semuanya berbakat. Ada banyak Master di klan. Jika Master Sekte Tian Jian membunuh putra mahkota klan api, itu akan menjadi deklarasi perang melawan seluruh klan api. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Tian Jian, itu tidak dapat menahan balas dendam dan kemarahan klan api. Itu pasti akan hancur. Ji Tian Xing menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Dia masih tidak mau melepaskan harapan untuk menyelamatkan Yaner. Pada saat ini, Yaner berjuang untuk menopang tubuhnya yang terluka parah dan berteriak kepadanya dan Yun Yao dengan suara serak, kakak senior, kakak senior Tian Xing. Lari, jangan khawatirkan aku. Pergi dan laporkan kepada guru. Dia sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya. Setelah meneriakkan dua kata ini, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia menutup matanya dan pingsan. Master Sekte Tian Jian melemparkan Yaner ke seorang tetua dan bergegas ke Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan wajah ganas. Dia berteriak dengan marah, Bajingan, kamu ingin melarikan diri di depanku. Angan-angan. Dia mengangkat telapak tangan kanannya lagi dan kecemerlangan lima warna yang luar biasa keluar dari telapak tangannya dan meledak ke arah Ji Tian Xing dan Yun Yao. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tanpa sadar mengangkat lengan kirinya dan mengumpulkan semua kekuatannya di tangan kirinya. Tiba-tiba, seluruh lengan kirinya menjadi merah seperti magma dan True Fire of Red Flame berwarna ungu tua melonjak di telapak tangannya. Membakar telapak langit. Ji Tian Xing mengertakan gigi dan meraung. Dia melepaskan semua potensinya dan menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Ledakan. Telapak api yang sangat besar muncul. Api dahsyat menyembur keluar, menerangi seluruh aula dengan warna merah. Pecahan meja dan kursi yang berserakan di tanah dibakar menjadi arang. Telapak api membawa dampak yang merusak dan meledakkan telapak raksasa Master Sekte Tian Jian secara langsung, menenggelamkan sosoknya. Adegan yang mengejutkan semua orang sampai mati lemas muncul. Kecemerlangan lima warna dari Master Sekte Tian Jian hancur berkeping-keping oleh telapak tangan yang menyala-nyala. Bahkan Master Sekte Tian Jian terkena telapak api dan terbang mundur dalam keadaan menyesal. Bang! Master Sekte Tian Jian terbang mundur 100 meter dan menabrak dinding istana. Telapak api itu membuat lubang dengan radius lebih dari 10 meter di dinding keras yang terbuat dari batu besar. Retakan padat muncul di dinding, dan kemudian, dengan serangkaian suara retakan, dinding itu benar-benar runtuh. Telapak api melilit Master Sekte Tian Jian dan meledak menembus dinding aula. Itu terbang 100 meter lagi dan meledak melalui istana sebelum akhirnya menghilang. Istana berguncang hebat untuk beberapa saat dan kemudian runtuh dengan gemuruh. Itu berubah menjadi tumpukan puing dan mengubur Master Sekte Tian Jian. Semua orang tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Ji Tian Xing, yang hanya berada di alam Tong Xuan, dapat menggunakan teknik telapak tangan yang merusak. Master Sekte Tian Jian, yang berada di alam Tian Yuan, dikirim terbang oleh seniman bela diri alam Tong Xuan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Ini adalah keajaiban. Tidak, ini adalah keajaiban. Keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika semua orang sadar, mereka segera berteriak memekakkan telinga. Pada saat ini, seluruh dinding utara aula runtuh. Seluruh aula bergetar hebat dan mulai runtuh. Atap besar itu retak dengan cepat, dan pecahan batu bata besar jatuh dari atap, mendarat di aula bersama dengan serangkaian bunyi keras. Banyak tamu segera bubar dengan gempar, berebut untuk melarikan diri dari aula. 345 Ji Tian Xing telah menggunakan burning sky palm untuk pertama kalinya di dunia lava di pegunungan kabut tersembunyi. Dia telah menghancurkan gunung berapi dengan satu pukulan. The Burial of Heaven telah mengingatkannya bahwa meskipun burning sky palm memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu juga akan menghabiskan true red flame fire miliknya. Dia hanya bisa menggunakan burning sky palm tiga kali dalam waktu singkat. Api-api merah sejati miliknya akan habis dan dia harus berkultivasi dalam waktu lama untuk pulih. Ini adalah kedua kalinya Ji Tian Xing menggunakan burning sky palm. Meskipun dia telah menciptakan keajaiban dan menerbangkan Master Sekte Tian Jian dengan satu pukulan, dia telah menghonsumsi terlalu banyak api-api merah sejati. Namun, dia telah menghonsumsi terlalu banyak scarlet flame through fire miliknya. Paling-paling, dia bisa menggunakannya sekali lagi sebelum scarlet flame through fire-nya habis. Namun, dia tidak berharap untuk membunuh atau melukai Master Sekte Tian Jian dengan burning sky palm. Dia akan puas jika dia bisa memaksanya mundur. Yun Yao menariknya keluar dari aula dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Begitu mereka melarikan diri dari aula, mereka melihat sejumlah besar ahli menyergap di alun-alun di luar aula. Lebih dari 20 penjaga berjubah putih, serta 5 diaken berjubah hitam, semuanya memegang pedang yang bersinar, menyerbu dengan niat membunuh. Membunuh mereka. Master Sekte telah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Membunuh mereka. Mendengar teriakan para penjaga, Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama mengerutkan kening dan terlihat serius. Di aula di belakang mereka, beberapa tetua, diaken, dan penjaga berbaju besi hitam mengejar mereka dengan niat membunuh. Ada penyergapan di depan mereka dan pengejar di belakang mereka. Mereka berada dalam dilema. Yang lebih buruk adalah Master Sekte Tian Jian telah keluar dari reruntuhan istana. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di Sky Origin Stage. Bahkan jika dia ceroboh dan dikirim terbang oleh telapak langit terbakar milik Ji Tian Xing, dia tidak memiliki pertahanan. Namun, dia memiliki teknik pertahanan yang sangat gagah berani yang menetralisir kekuatan dari Burning Sky Palm, jadi dia tidak menderita luka apapun. Serangan Ji Tian Xing telah memicu kemarahan dan keganasannya. Dia sangat malu dan marah sehingga dia hampir mengamuk. Ji Tian Xing, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut tendonmu. Master Sekte Tian Jian meraung dengan marah dan berubah menjadi bola api merah tua. Dia bergegas keluar dari reruntuhan bata, melewati lobi yang runtuh, dan menerkam ke arah Ji Tian Xing dan Yun Yao. Situasinya sangat kritis. Jika Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, mereka akan dikepung oleh banyak ahli dan ahli. Pada saat itu, mustahil baginya untuk melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Dia pasti akan mati. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing segera mengeluarkan jimat kedua yang diberikan Cu Tian Sheng dari cincin spasialnya. Esensi sejati tanpa batas menyembur keluar dari telapak tangannya dan menuangkan pesona saat dia berteriak, Void is kepcam. Ji Mat itu langsung terbakar menjadi abu hitam dan menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, mengembun menjadi gerbang cahaya berbentuk oval. Saat pintu lampu putih terbentuk, Ji Tian Xing menarik Yun Yao ke pintu lampu. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, keduanya menghilang ke udara tipis. Pintu cahaya putih berbentuk oval segera runtuh dan menghilang, berubah menjadi titik cahaya putih yang tersebar di langit malam. Pada saat berikutnya, banyak penjaga dan diaken mengayunkan pedang mereka dan menebas lampu pedang yang memenuhi langit. Dengan suara, swiss-swiss-swiss, sebuah lubang besar yang dalam meledak di tanah. Suara keras itu memekakan telinga. Debu berterbangan di mana-mana, dan pintu masuk lobi kacau balau. Ketika asap dan debu menghilang, Master Sekte Tian Jian dan beberapa tetua akhirnya tiba di pintu masuk. Di bawah atap koridor di luar pintu, tanah penuh retakan, hanya menyisakan lubang besar yang dalam. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Tian Jian sangat marah hingga matanya memerah. Dia meraum dengan marah, kejar mereka. Bahkan jika kita harus mengejar mereka sampai ke ujung dunia, kita harus membunuh mereka. Semua orang merasakan amarahnya yang luar biasa dan diam karena takut, tidak berani lalai. Beberapa diaken memimpin sejumlah besar penjaga lapis baja hitam dan bergegas ke langit malam yang gelap untuk mengejar Ji Tian Xing dan Yun Yao. Awalnya, rencana Master Sekte Tian Jian sempurna, dan prosesnya sangat lancar. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti sudah membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao sekarang. Tapi dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Dua dari istana Sekte Tian Jian dihancurkan, dan lebih dari selusin penjaga dan diaken terbunuh atau terluka. Namun, Ji Tian Xing dan Yun Yao berhasil lolos. Bagaimana mungkin Master Sekte Pedang Surgawi tidak marah? Pada saat yang sama, seorang sesepu berjubah ungu di sampingnya diam-diam mengirimkan pesan kepadanya, Master Sekte, semuanya telah terjadi. Harap tenang. Orang-orang dari berbagai Sekte masih di sini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Tian Jian mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia menoleh dan melihat lobi yang runtuh. Dia melihat ratusan tamu dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka masih berebut untuk keluar dari gedung. Wajahnya dingin dan nadanya acuh-ta'acuh saat dia berkata, Rekan Taois, saya sangat marah dan tertekan karena hal seperti itu terjadi pada jamuan ulang tahun saya malam ini. Saya percaya bahwa setiap orang telah menyaksikan arogansi, despotisme, dan kebrutalan dari Sekte Pilar Langit. Aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi aku tidak akan menghiburmu. Aku harap semua orang cukup murah hati untuk memaafkanku. Berhati-hatilah. Master Sekte Tian Jian berbicara dengan sopan, tetapi yang dia maksud sebenarnya adalah bahwa dia akan mengantar para tamu keluar. Para tamu sangat bijaksana. Mereka dengan cepat meninggalkan lobi, dengan santai mengucapkan selamat tinggal, dan turun gunung di bawah kegelapan malam. Master Sekte Pedang Surgawi tidak dapat diganggu untuk berbasa-basi dengan berbagai tamu. Dia langsung mengabaikan semua orang dan segera pergi dengan beberapa tetua. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki balai konferensi. Seorang penatua berjubah ungu membawa Yaner yang tidak sadarkan diri dan bertanya kepada Master Sekte Tian Jian, Master Sekte, bagaimana kita harus menangani anak ini? Apakah Anda ingin membunuhnya? Master Sekte Tian Jian melirik yang lebih tua dan berteriak dengan suara yang dalam, kunci dia di ruang rahasia dan awasi dia dengan ketat. Jangan biarkan dia melarikan diri, dan jangan biarkan dia mati. Anak ini adalah putra mahkota klan api. Jika dia mati di Sekte Tian Jian kami, kalian semua akan dimakamkan bersamanya. Penatua segera mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berbalik dan meninggalkan balai konferensi bersama Yaner. Master Sekte Tian Jian memerintahkan para tetua lainnya, kalian semua segera membawa orang dan mencari di daerah sekitar. Kalian harus menemukan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Begitu kamu menemukan mereka, bunuh mereka di tempat. Para tetua segera menangkupkan tangan dan menerima perintah itu. Mereka dengan cepat meninggalkan ruang konferensi untuk melaksanakan perintah. Setelah para tetua pergi, Master Sekte Tian Jian buru-buru membawa Taoist Tian Ji keluar dari balai konferensi dan memasuki ruang rahasia yang penuh dengan kis spiritual. Ada dua orang di ruang rahasia yang remang-remang. Salah satunya adalah Si Wen Yu, yang sedang berbaring di ranjang es batu giok yang dingin. Dia tidak bergerak dan terengah-engah. Orang lainnya adalah tamu asing Huang Fu. Setelah Master Sekte Tian Jian membawa Taoist Tian Ji ke ruang rahasia, dia tidak sabar untuk memerintahkan Taoist Tian Ji cepat gunakan penawarnya untuk membangunkan Wen Yu agar tidak menunda pemulihannya. Taoist Tian Ji menganggup dan berpura-pura melakukan teknik rahasia. Dia menggunakan jarinya untuk memukul beberapa titik akupuntur di tubuh Si Wen Yu. Kemudian, dia mengeluarkan pil dari cincin interspatialnya dan memasukkannya ke mulut Si Wen Yu. Semua orang menunggu dengan sabar untuk beberapa saat, tetapi Si Wen Yu masih tidak bergerak dan tidak menanggapi sama sekali. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Tian Jian mengernyit bingung. Dia berjalan ke sisi Si Wen Yu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Si Wen Yu. Dia merasakan kedinginan tanpa kehangatan. Dia menoleh untuk melihat Taoist Tian Ji dan bertanya dengan suara yang dalam, Taoist Tian Ji, apa yang terjadi? Mengapa Wen Yu belum bangun? Taoist Tian Ji buru-buru melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadi dan detak jantung Si Wen Yu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan hasilnya. Ekspresinya berubah secara dramatis dan dia melaporkan dengan nada berat, Master Sekte Wen Yu. Dia tidak bisa diselamatkan. Apa? Tidak bisakah? Tidak bisa diselamatkan. 346 Setelah beberapa lama, Master Sekte Tian Jian sadar. Dia menatap Taoist Tian Ji dengan mata merah dan bertanya dengan cemas, Taoist Tian Ji, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah Wen Yu meminum pil kematian palsu, selama dia diselamatkan tepat waktu, dia akan dapat hidup kembali? Bagaimana mungkin dia tidak diselamatkan? Taoist Tian Ji menunjukkan ekspresi belas kasih, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Aduh, Master Sekte, kita telah menunda terlalu lama. Kami telah melewatkan kesempatan untuk menyelamatkannya. Selain itu, bocah Ji Tian Xing itu terlalu keras kepala. Aku tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Master Sekte, tolong tahan kesedihanmu. Wajah guru Sekte Tian Jian pucat pasi, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Tubuhnya membungkuk saat dia berjalan dengan kaku ke sisi tubuh Si Wen Yu dan duduk dengan lemah. Master Sekte dari Sekte Tian Jian, seorang ahli tahap asal surga, menundukkan kepalanya dan melihat tubuh Si Wen Yu. Dua baris air mata bening jatuh dari matanya. Wen Yi, guru hanya ingin menggunakan Anda sebagai umpan untuk membuat skema. Aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Tuhan telah mengecewakanmu. Taoist Tian Ji dan penatua tamu Huang Fu melihat wajah guru Sekte Tian Jian yang berlinang air mata dan sedih, dan diam-diam meninggalkan ruang rahasia. Hanya tubuh Master Sekte Tian Jian dan Si Wen Yu yang tersisa di ruang rahasia. Master Sekte Tian Jian Tian memegang tangan Si Wen Yu dan menghela nafas. Wen Yi, ayahmu dan aku adalah sahabat karib. Saat itu, dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku, dan sebelum dia meninggal, dia mempercayakanmu kepadaku. Selama 15 tahun terakhir, hatiku merasa bersalah, jadi aku memperlakukanmu seperti putraku sendiri dan mengolahmu dengan sepenuh hati. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, kamu akan mati secara tragis di bawah tangan Ji Tian Xing? Guru telah mengecewakan ayahmu. Master Sekte Tian Jian dan mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian. Wen Yi, jangan khawatir, Tuhan tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Tuhan akan segera menghancurkan Sekte Pilar Langit. Aku akan membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan tanganku sendiri, dan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepadamu. Tuhan akan membuat Sekte Pilar Langit membayar dengan darah mereka, dan membayar mereka kembali 10 kali lipat. Tubuh Master Sekte Tian Jian memancarkan aura pembunuh yang menyala-nyala saat dia berbicara, dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Di belakang puncak pedang ilahi, di istana terapung dekat tebing. Di dalam ruangan, Tuhan Tianji Tianji, Taoist Tianji Tianji. Pada saat ini, pintu dibuka dan pendeta Taoist Tianji yang berambut putih dengan cepat masuk. Blut Moon Infanta mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Imam Besar, pil kemurnian yang Anda berikan kepada Si Wenyu jelas merupakan pil yang dapat menyegel saripati dan mengurangi kekuatannya. Mengapa kamu berbohong kepada mereka dan mengatakan bahwa itu adalah obat pemalsuan kematian? Jika saya tidak salah, Si Wenyu mungkin sudah mati, kan? Hypris menganggup dan mencibir, Si Wenyu hanyalah pion yang tidak penting. Hanya ketika dia mati, nilainya dapat tercermin. Huff, umat manusia sangat munafik dan menjijikkan. Jelas bahwa kedua sekte itu seperti api dan air, tetapi sekte Tianjian masih peduli dengan moralitas. Karena itu masalahnya, aku akan membantu mereka dan memberi mereka alasan untuk memulai perang. Hanya jika Si Wenyu benar-benar mati, kita dapat benar-benar membuat marah master sekte Tianjian dan menyalakan api perang antara dua sekte. Blood Moon Infanta tiba-tiba mengerti maksud Hypris. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggup dengan senyum dingin. Hypris memang ahli strategi yang bagus. Ji Tianxing membunuh Si Wenyu di depan semua orang di pesta ulang tahun guru sekte Tianjian. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, saya tidak percaya bahwa guru sekte Tianjian masih dapat menahan diri. Hypris menyeringai dan mengungkapkan seringai mengejek. Setelah hening sejenak, ekspresinya menjadi serius lagi. Dia berkata dengan nada serius, Infanta, tolong tunggu dengan sabar. Sekte Tianjian dan sekte Pilar Langit akan segera memulai perang. Ketika kedua sekte memulai perang, itu akan menjadi hari kita menyelamatkan Raja Iblis. Raja Iblis telah disegel selama seribu tahun. Setelah membuka segelnya, dia pasti akan lemah dan perlu melahap darah dalam jumlah yang tak ada habisnya untuk memadatkan tubuh sejati Raja Iblis. Huff! Pada saat itu, semua orang di sekte Tianjian dan sekte Pilar Langit akan menjadi korban bagi Raja Iblis untuk memadatkan tubuh sejati Raja Iblis. Blut Moon Infanta menganggup dan berkata dengan penuh harap, Aku sangat menantikan hari itu segera datang. Tidak akan lama. Hypris mencibir dan berjalan keluar ruangan. 20 mil jauhnya dari sekte Tianjian, di kaki gunung yang mengjulang tinggi. Di malam yang suram, cahaya putih tiba-tiba menyala dengan suara, desir. Setelah cahaya putih menghilang, seorang pemuda dan seorang wanita muda berjubah putih muncul di padang rumput di kaki gunung. Kedua orang ini adalah Ji Tianxing dan Yun Yao. Setelah mendarat, mereka berdua menoleh dan melihat sekeliling, mengamati medan. Yun Yao menoleh dan melihat ke belakang. Matanya yang tajam melihat sekte Tianjian dan puncak pedang ilahi yang terang-benderang. Tianxing, tempat ini terlalu dekat dengan puncak pedang ilahi. Jaraknya hanya 20 mil. Sekte Tianjian telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk memburu kita. Kita harus pergi secepat mungkin. Pada saat yang sama, Ji Tianxing juga melihat medan dengan jelas. Dia menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, kakak senior, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kita harus segera kembali ke sekte dan melaporkan berita itu kepada guru kita. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kantong brokat seratus harta karun dan hendak membangunkan Qianyue. Pada saat ini, Yun Yao mengeluarkan liontin batu giok dari pinggangnya dan melepaskan derek spiritual putih besar. Tianxing, mari kita kembali ke derek spiritual bersama. Itu akan lebih cepat. Ji Tianxing juga tahu bahwa kecepatan terbang Qianyue tidak secepat derek spiritual, jadi dia menganggup dan setuju. Kemudian, keduanya melompat ke belakang bango spiritual dan terbang tinggi ke langit. Bango spiritual terbang dengan anggun di langit malam dan bergegas kembali ke sekte pilar langit dengan kecepatan kilat. Ji Tianxing berdiri di belakang derek spiritual dan berbalik untuk melihat sekte Tianjian. Matanya tertuju pada puncak pedang ilahi yang terang-benderang. Yaner, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kami akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Dia bergumam di dalam hatinya. Empat jam kemudian, derek spiritual membawa Ji Tianxing dan Yun Yao kembali ke sekte pilar langit. Saat itu tengah malam, dan derek spiritual mendarat langsung di puncak Cixiao. Setelah derek spiritual mendarat, Ji Tianxing dan Yun Yao melompat turun dan dengan cepat bergegas ke kediaman pemimpin sekte. Setelah mereka berdua tiba di kediaman Cu Tianxeng, mereka melaporkan situasinya kepada penjaga berjubah hitam dan menunggu di ruang kerja. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte, Cu Tianxeng, bergegas ke ruang belajar. Begitu memasuki ruang kerja, dia bertanya dengan ekspresi muram dan nada khawatir, Yun Yao, Tianxing, apa yang terjadi? Mengapa Anda buru-buru kembali di tengah malam? Yun Yao segera menjawab dengan jujur, melaporkan kepada guru, pada jamuan ulang tahun pemimpin sekte Tianxian sekte malam ini, sekte Tianxian merencanakan untuk menjebak junior brother Tianxing. Mereka menggunakan kematian Si Wenyu sebagai alasan untuk membunuh kita. 347. Setelah mendengar berita ini, ekspresi Cu Tianxeng berubah secara dramatis, dan cahaya dingin muncul di matanya. Apa? Master sekte Tianxian berani menjebakmu dan ingin membunuh kalian semua. Dia bahkan menculik Yaner. Tianxing, apa yang terjadi? Anda memberitahu guru. Ji Tianxing menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Kemudian, dia menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Ketika Cu Tianxeng mendengar keseluruhan cerita, wajahnya dipenuhi amarah. Dia menamparkan meja dan menghancurkannya berkeping-keping. Sekte Tianxian terkutuk. Gao Yi terkutuk. Dia berani membuat jebakan untuk membunuh ketiga muridku. Apakah dia memakan jantung beruang atau empedu macan tutul? Seluruh tubuh Cu Tianxeng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan suara rendah dan tegas, Sekte Tianxian dulu merahasiakan tindakan mereka. Kali ini, mereka benar-benar ingin berperang. Karena mereka ingin bertarung, aku akan menemui mereka. Aku akan segera membawa orang ke Sekte Tianxian. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan Yaner. Pada saat ini, Yun Yao menangkupkan tangannya lagi dan berkata, Tuan, ada hal lain yang harus saya laporkan. Pada jamuan ulang tahun malam ini, ada seorang lelaki tua berambut putih di samping Master Sekte Tianxian. Aku merasakan aura klan iblis darinya. Aura klan iblis, ekspresi Cu Tianxian berubah secara dramatis, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Gao Yi memiliki klan iblis di sampingnya. Apakah dia berkolusi dengan klan iblis? Dia tahu betul bahwa garis keturunan tubuh suci roh surgawi Yun Yao sangat sensitif terhadap aura ras lain. Karena Yun Yao sangat yakin, itu tidak mungkin salah. Cu Tianxian mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah Master Sekte lainnya hadir? Apakah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa? Bagaimana reaksi mereka? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Master Sekte lainnya hadir, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh dan tidak bereaksi. Itulah mengapa saya tidak memberitahu siapapun ketika saya mendeteksi aura klan iblis. Saya segera melarikan diri dari Sekte Tianxian dengan Saudara Muda Tianxian dan kembali untuk melaporkan berita itu kepada Anda. Cu Tianxian sedikit mengangguk, ekspresinya serius saat dia berkata, kalau begitu, Gao Yi mungkin tidak berkolusi dengan ras iblis, tetapi mungkin telah digunakan oleh mereka. Tidak peduli apa, karena Sekte Tianxian berani menyerang Sekte kita secara terbuka, aku akan membuat mereka membayar harganya. Yun Yao, Tianxing, istirahatlah di sini sebentar, lalu ikuti aku ke Sekte Tianxian. Dengan itu, Cu Tianxian memerintahkan penjaga berjubah hitam untuk memanggil para penatua dan diaken ke istana pengangkatan surga. Ji Tianxing dan Yun Yao mundur ke samping dan duduk untuk beristirahat. Setelah pertempuran sebelumnya, esensi sejati Ji Tianxing telah dikonsumsi secara parah, jadi dia mengeluarkan dua pil dan menelannya, diam-diam memulihkan esensi sejatinya. Meskipun armor bintang asal surgawinya memiliki efek pertahanan yang kuat, itu menghabiskan banyak sekali esensi sejati. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakan star armor sekitar setengah jam setiap kali dia menggunakannya. Oleh karena itu, ketika dia melarikan diri dari sekte Tianjian, dia memasukkan star armor kembali ke dalam bola perak dan memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Istana pengangkatan surga gelap dan sunyi. Mereka bertiga menunggu dengan sabar. Meskipun sudah larut malam, perintah Cu Tianxing dengan cepat diturunkan. Setelah kira-kira setengah jam, para penatua dan diaken tiba di istana pengangkatan surga satu demi satu. Semua orang sedang terburu-buru, wajah mereka penuh kecemasan dan keraguan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah seperempat jam, lima tetua dan sembilan diaken berkumpul di istana pengangkatan surga. Wajah Cu Tianxing serius, dan dia memberitahu mereka apa yang terjadi dengan suara rendah. Para penatua dan diaken terkejut dan marah ketika mendengar apa yang telah terjadi. Mereka mengutuk pemimpin sekte Tianjian dengan kemarahan yang benar dan bersumpah untuk membunuh sekte Tianjian dan menyelamatkan Yaner. Cu Tianxing tidak membuang waktu. Dia segera memimpin para tetua dan diaken keluar dari istana pengangkatan surga dan mengendarai binatang buas ke sekte Tianjian. Ji Tianxing dan Yun Yao juga mengendarai bangau roh dan mengikuti kerumunan. Lebih dari selusin pembangkit tenaga mengendarai binatang roh dan terbang melintasi langit malam secepat kilat, bergegas menuju sekte Tianjian dengan niat membunuh. Tunggangan Cu Tianxing adalah makhluk roh tahap keempat, Dragon Eagle, yang kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di Origin Core Realm. Naga elang ditutupi dengan bulu merah tua. Itu sangat besar, dengan lebar sayap 40 meter. Cu Tianxing mengendarai Dragon Eagle dan terbang di depan tim. Tubuh naga elang berkelap-kelip dengan api merah gelap, menerangi langit malam dan memancarkan aura kekerasan dan sombong. Empat jam kemudian, kerumunan itu tiba di gerbang sekte Tianjian. Saat itu fajar, dan langit baru saja memutih. 30 penjaga berjubah putih sedang bertugas di gerbang sekte Tianjian. Mereka semua tampak hikmat. Tiba-tiba, lebih dari selusin aura kuat datang dari atas kepala mereka. Para penjaga tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit dan melihat lebih dari selusin sosok yang menutupi langit turun dari langit. Desir, 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 desir. 16 burung besar mendarat di alun-alun di depan gerbang, membawa serta angin kencang. Tanah berantakan karena angin, dan pasir serta batu berterbangan kemana-mana. Ketika kedua penjaga mengenali para pendatang baru, wajah mereka berubah. Mereka berbalik dan berlari ke puncak gunung untuk melaporkan berita tersebut. Saat mereka berdua berbalik, dua telapak tangan biru es raksasa tiba-tiba menyerang mereka. Bang, bang, keduanya ditampar ke tanah, menyebabkan mereka terluka parah dan pingsan. Sekitar 20 penjaga berjubah putih lainnya segera mencabut pedang mereka dan menatap para pendatang baru dengan wajah waspada. Para tetua menyingkirkan binatang roh mereka dan berjalan menuju gerbang sekte Tianjian di bawah pimpinan Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng berjalan di depan, menatap dingin ke depan. Dia mengabaikan penjaga berjubah putih dan berjalan langsung ke puncak gunung. Wajahnya sedingin es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. 20 atau lebih penjaga berjubah putih diintimidasi oleh aura pembunuhnya, dan tidak ada dari mereka yang berani menghentikannya. Setelah beberapa saat, Cu Tian Sheng memimpin kerumunan ke puncak gunung dan berdiri di alun-alun di depan ruang resepsi. Semua orang melihat sekeliling dengan mata dingin, hanya untuk melihat bahwa seluruh aula telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Alun-alun di puncak gunung dipenuhi pecahan batu bata dan serutan kayu, serta beberapa lentera yang rusak dan cacat. Ada beberapa lubang besar di tanah dan banyak retakan. Cu Tian Sheng dan para tetua serta di Aken tidak melihat pemandangan di pesta ulang tahun tadi malam. Tapi reruntuhan dan kekacauan di depan mereka sudah cukup untuk membuktikan betapa sengitnya pertempuran tadi malam dan betapa kritisnya situasinya. Pada saat ini, beberapa di Aken berjubah hitam dari sekte Tian Jian bergegas ke alun-alun dengan sejumlah besar penjaga dan menghadapi Cu Tian Sheng dan yang lainnya. Meskipun ada lebih dari 30 penjaga dan mereka unggul dalam jumlah, mereka semua terlihat bermartabat dan tidak berani bertindak gegabuh. Cu Tian Sheng mengabaikan di Aken dan penjaga dan melihat ke kedalaman istana. Dia menyalurkan energinya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Gao Yi, pergi dari sini. Raungannya, yang didorong oleh kekuatan tahap asal langit, segera menutupi radius puluhan mil dan pegunungan di sekitarnya. 348. Saat fajar, sekte pedang surgawi benar-benar diam. Mereka masih dalam tidur nyenyak. Raungan Cu Tian Sheng yang mengguncang bumi seperti guntur di malam hujan, membangunkan semua orang dengan kaget. Dalam sekejap, suara keterkejutan, keraguan, dan kemarahan terdengar dari istana dan halaman yang tak terhitung jumlahnya di puncak sekte Tianjian. Setelah sekian lama, ketika raungan yang bergema di langit menghilang, selusin lampu menyilaukan menyala di kedalaman istana di puncak pedang ilahi. Lebih dari selusin ahli di origin core stage dan di atasnya bergegas ke alun-alun puncak secepat kilat. Sosok kurus dengan aura setajam pedang juga memadatkan sepasang sayap dengan true essence berwarna hijau. Dia terbang turun dari langit dan mendarat di alun-alun. Suara mendesing. Sosok ini tidak terlalu tinggi, tapi auranya sombong dan tajam. Itu adalah Master Sekte Tianjian, Gao Yi. Dia mendarat di sisi utara alun-alun. Banyak penatua dan diaken yang datang setelah dia segera mengelilinginya, mengerumuninya di kerumunan. Dalam waktu singkat, 18 ahli dari Sekte Tianjian tiba dan menghadapi Cu Tian Sheng dan yang lainnya. Master Sekte Tianjian memancarkan aura pembunuh. Wajahnya sedingin es, dan dia jelas dalam suasana hati yang sangat mudah tersinggung. Sebelum Master Sekte Tianjian dapat berbicara, Cu Tian Sheng dengan marah memelototinya dan berteriak dengan suara dingin, Gao Yi. Serahkan Yaner. Master Sekte Tianjian menatapnya dengan dingin dan mencibir, Cu Tian Sheng. Muridmu membunuh muridku, Si Wenyu, di depan semua orang. Aku harus membalaskan dendamnya. Kamu ingin aku menyerahkan bajingan kecil itu. Bermimpilah. Cu Tian Sheng mengerutkan alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam, Gao Yi, kamu tahu betul mengapa muridmu, Si Wenyu, meninggal. Semua orang di alam bintang kuno tahu tentang ambisi liarmu. Selama ini, Anda telah berambisi dan sia-sia mencoba menggantikan Sekte Pilar Langit saya. Siapa yang tahu berapa banyak hal tercela dan kotor yang telah Anda lakukan secara rahasia? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan menjebak muridku hanya untuk mencari alasan untuk memulai perang dengan Sekte Pilar Langitku. Kamu benar-benar jahat dan tercela, kejam sampai ekstrim. Mendengar kata-kata ini, Guru Sekte Tian Jian sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata dengan ekspresi sinis, hahaha. Cu Tian Sheng, kamu benar-benar memutarbalikkan kebenaran dan menyemburkan omong kosong. Tadi malam di pesta ulang tahun, muridmu, Ji Tian Xing, memukuli muridku, Si Wenyu, sampai mati di depan semua orang. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku merencanakan untuk menjebak muridmu. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan membunuh muridku sendiri untuk menjebak muridmu? Cu Tian Sheng, jangan bilang bahwa Anda berani memutarbalikkan kebenaran dan menindas Sekte Pedang Langit saya hanya karena Anda adalah Sekte Nomor Satu di wilayah Bintang Surgawi. Setelah Master Sekte Tian Jian, Sekte Dua Pria-Pria. Sekte Sekte Tian Jian Sekte 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 Setelah insiden tadi malam di pesta ulang tahun, orang-orang dari sekte lain telah pergi, tetapi orang-orang dari kedua sekte ini tetap tinggal. Master Sekte Seribu Musim Gugur memandang Cu Tian Sheng dan berkata dengan ekspresi acuh Master Sekte Cu, kata-katamu memang tidak masuk akal dan konyol. Saya ada di sana tadi malam dan melihat seluruh kejadian dengan mata kepala sendiri. Saya dapat memastikan bahwa Ji Tian Xing lah yang membunuh Si Wen Yu. Selain itu, aku juga melihat mayat Si Wen Yu dengan mataku sendiri. Dia benar-benar mati karena serangan telapak tangan Ji Tian Xing. Master Sekte dari Sekte Bela Diri Sejati mengangguk setuju dan berkata, aku juga melihatnya dengan mataku sendiri. Aku juga tahu bahwa Master Sekte Gao memperlakukan Si Wen Yu seperti putranya sendiri dan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Jika Master Sekte Gao bersedia mengorbankan nyawa Si Wen Yu untuk mengegebak Ji Tian Xing, skema pertukaran nyawa dengan nyawa semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Benar-benar tidak masuk akal. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan memandang dengan dingin pada Master Sekte Tian Jian Sekte, Sekte Master Sekte Seribu Musim Gugur, dan Sekte Master Sekte Bela Diri Sejati, tetap diam untuk sementara waktu. Dia berpikir sendiri, Tian Xing memberitahuku bahwa dia tidak punya motif untuk membunuh Si Wen Yu. Dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Jelas tidak cukup untuk membunuh Si Wen Yu. Setelah Si Wen Yu meninggal, para tetua Tian Jian Sekte dan penjaga lapis baja hitam segera bergegas ke Aola. Orang-orang ini telah menyergap di luar Aola, jadi mereka pasti sudah bersiap. Cu Tian Sheng telah menganalisis situasi sebelumnya dan menyimpulkan bahwa ini adalah konspirasi dari Sekte Tian Jian. Itulah mengapa dia bergegas ke Sekte Tian Jian malam itu. Dia ingin mempertanyakan Master Sekte Tian Jian Sekte dan menyelamatkan Yan Er. Pada saat ini, Master Sekte Tian Jian Sekte melihat bahwa dia diam dan berteriak, Cu Tian Sheng, semua fakta ada di sini. Kedua Master Sekte juga dapat bersaksi. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, bukan? Cu Tian Sheng mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata dingin. Dia berteriak dengan marah, Gao Yi, untuk berurusan dengan Sekte kami, Anda benar-benar merencanakan. Kamu benar-benar berani bersekutu dengan Ras Iblis. Bahkan jika kamu menyembunyikannya dengan baik, menurutmu dari siapa kamu bisa menyembunyikannya? Saat dia berteriak, dia dengan dingin melirik Taoist Tian Ji di samping Sekte Master Sekte Tian Jian. Wajah Taoist Tian Ji tanpa ekspresi. Dia memegang kocokan ekor kuda perak di tangannya dan tampak seperti seorang guru Taoist. Master Sekte Tian Jian Sekte dan beberapa penatua dan diakan tertegun sejenak. Segera setelah itu, mereka semua mengungkapkan senyum dingin. Cu Tian Seng, saya pikir Anda kehilangan akal karena marah. Master Sekte Tian Jian Sekte berteriak dengan keras, kamu penuh dengan kesesatan. Untuk mengelak dari tanggung jawab dan memutar balikkan fakta, kamu bahkan bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Sekte Tian Jian kami adalah Sekte Ortodoks yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Kami selalu membenci Ras Iblis yang kejam dan kejam. Bagaimana kami bisa bersekutu dengan Ras Iblis? Cu Tian Seng, saya dulu menghormati Anda sebagai orang yang berkarakter, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi bajingan yang tercela dan kejam. Anda berani sembarangan memfitnah Sekte Tian Jian kami. Aku, Gao Yi, bersumpah demi langit bahwa jika Sekte Tian Jianku berkolusi dengan Ras Iblis, aku, Gao Yi, akan disambar petir dan mati tanpa tempat pemakaman. Seluruh Sekte Tian Jian saya akan dimusnahkan. Suara Sekte Master Sekte Tian Jian sekeras bel. Dia dengan marah bersumpah di depan semua orang, membangkitkan darah banyak penatua dan diaken. Bahkan puluhan penjaga penuh dengan kemarahan. Mereka menatap Cu Tian Seng dan yang lainnya dengan kemarahan yang benar. Master Sekte Seribu Musim Gugur dan Master Sekte Bela Diri Sejati mencibir lagi dan lagi. Mereka memandang Cu Tian Seng dengan mata penuh penghinaan. Sekte Master Chu, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tercela. He he, Master Sekte Chu, untuk melindungi kejahatan muridmu, kamu tidak ragu untuk mengarang kebohongan dan mengarang kejahatan untuk menjebak Sekte Tian Jian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tetua dan diaken Sekte Tian Jian juga dengan marah mengkritik Cu Tian Seng, mengutuknya dalam hati karena tercela dan tidak tahu malu. Ekspresi Cu Tian Seng dingin, tapi dia tidak membantahnya. Dia melihat dalam-dalam pada Master Sekte Tian Jian sekte, lalu menata Pendeta Tao Tian Ji sejenak. Dia berpikir sendiri, menilai dari reaksi Gao Yi, sepertinya dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Pendeta Tao Tian Ji bertindak seperti seorang ahli yang tercerahkan. Jika Yun Yao tidak menentukan bahwa dia adalah iblis, bahkan aku tidak akan bisa merasakan jejak aura ras iblis. Tidak heran tidak ada orang lain yang memperhatikan. 349. Alasan mengapa Cu Tian Seng mempertanyakan di Menrace adalah untuk mengklarifikasi situasinya. Apakah Sekte Pedang Surgawi berkolusi dengan ras iblis, atau apakah mereka disimpan dalam kegelapan oleh ras iblis dan digunakan? Jika Sekte Tian Jian benar-benar jatuh ke titik berkolusi dengan ras iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli apa, Cu Tian Seng akan menemukan cara untuk membasmi Sekte Tian Jian demi miliaran orang di wilayah Tian Chen. Tapi sekarang, sepertinya Sekte Tian Jian tidak tahu tentang ini. Tidak hanya Gao Yi dan para tetua yang tidak tahu apa-apa, tetapi bahkan orang-orang dari sekte lain tidak melihat sesuatu yang aneh. Cu Tian Seng memang penuh amarah dan niat membunuh, tapi memikirkan hal ini, dia dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, Yun Yao berkata kepadanya melalui transmisi suara, Tuan, ini jelas merupakan konspirasi ras iblis. Ras iblis mengatur skema ini untuk memprovokasi konflik antara Sekte Tian Jian dan Sekte Kita, sehingga Sekte Tian Jian dan Sekte Kita akan bertarung dan membunuh satu sama lain. Tuan, masalah ini menyangkut keamanan seluruh wilayah Tian Chen. Anda harus memperlakukannya dengan serius. Jika Sekte Kita dan Sekte Tian Jian bertarung, kedua belah pihak akan terluka, dan ras iblis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Pada saat itu, jika ras iblis membuka segel Sekte Kita, orang-orang di wilayah Tian Chen akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Transmisi suara Yun Yao tidak hanya dapat didengar oleh Cu Tian Seng, tetapi juga oleh Ji Tian Seng. Ji Tian Seng juga dengan cepat berkata kepada Cu Tian Seng melalui transmisi suara, Guru, demi gambaran besar, Sekte Kita tidak boleh bertarung dengan Sekte Tian Jian saat ini. Jika tidak, itu akan menjadi apa yang diinginkan ras iblis, dan mereka akan dapat menuai keuntungan. Wajah Cu Tian Seng serius sesaat, lalu dia menganggup dan berkata melalui transmisi suara, Ya, kalian berdua telah melihatnya dengan sangat jelas. Guru juga berpikiran sama. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tian Jian melihat bahwa dia diam, jadi dia berteriak dengan suara keras, Cu Tian Seng. Apa yang harus Anda katakan sekarang? Cu Tian Tian menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan nada serius, Gao Yi, mengenai masalah ras iblis, Raja ini tidak akan berdebat denganmu hari ini. Di masa depan, Raja ini pasti akan memberimu penjelasan. Aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu atas apa yang terjadi tadi malam untuk saat ini, tetapi kamu harus melepaskan Yan Er sekarang. Mendengar kata-katanya, Gao Yi dan tetua lainnya semua berpikir bahwa mereka salah dengar, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Sesaat kemudian, Gao Yi mencibir dan berteriak, Cu Tian Seng. Apakah Anda sudah pikun? Sekarang bukan saatnya kamu melanjutkan masalah ini. Kamu harus memberiku penjelasan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, Sekte Tian Jian saya akan menekan Sekte Pilar Langit Anda dan mencari keadilan untuk murid saya. Cu Tian Seng harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, jadi dia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Gao Yi, penjelasan macam apa yang kamu inginkan. Tujuan sebenarnya dari Master Sekte Tian Jian adalah menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk secara terbuka dan percaya diri menyatakan perang terhadap Sekte Pilar Langit. Namun, di depan Master Sekte dari Sekte Seribu Musim Bugur dan Sekte Bela Diri Sejati, dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Dia dengan dingin melirik Ji Tian Seng dan segera muncul dengan sebuah ide. Cu Tian Seng, hidup untuk hidup, dan hutang harus dilunasi. Ini tentu saja. Muridmu, Ji Tian Seng, membunuh muridku, Si Wenyu. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Serahkan Ji Tian Seng. Aku ingin menggunakan darah dan kepalanya sebagai pengorbanan untuk jiwa Wenyu di surga. Ekspresi Cu Tian Seng dan Tetua Sekte Pilar Langit lainnya tiba-tiba berubah, dan mata mereka dipenuhi amarah. Kamu ingin aku menyerahkan Ji Tian Seng? Mustahil. Gao Yi, hentikan ide itu. Ekspresi Cu Tian Seng dingin saat dia berteriak dengan marah. Master Sekte Tian Seng sudah lama berharap bahwa Cu Tian Seng tidak akan setuju, dan inilah yang dia inginkan. Dia dengan marah berteriak, semua orang dapat melihat bahwa bukan Sekte Tian Seng yang agresif, tetapi Cu Tian Seng yang bersikap kasar dan tidak masuk akal, menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Cu Tian Seng, karena Anda tidak mau berkompromi, maka kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kembalilah ke Sekte Pilar Langit dan tunggu. Pasukan elit Sekte Tian Seng saya akan membantai jalan mereka ke Sekte Pilar Langit dalam beberapa hari dan menuntut keadilan. Negosiasi antara Master Sekte Tian Seng dan Cu Tian Seng telah gagal, dan kedua sekte itu seperti api dan air, akan secara resmi berperang. Pada saat ini, Ji Tian Seng tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan orang-orang Sekte Pilar Langit. Dia tanpa ekspresi menatap Master Sekte Tian Seng dan berkata dengan nada serius, Master Sekte Gao, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debiturnya. Karena si Wenyu meninggal karena aku, dan kamu bersikeras bahwa aku membunuhnya, maka aku akan membayar dengan nyawaku dan menyelesaikan dendam ini. Di depan semua Master Sekte, aku, Ji Tian Seng, akan mengambil telapak tanganmu. Setelah telapak tangan ini, jika saya mati, saya akan membayar dengan hidup saya untuk milik si Wenyu. Jika aku masih hidup, maka kita akan menyelesaikan dendam ini. Masalah ini akan berakhir di sini, dan Sekte Tian Jian tidak akan terus mengganggu ku. Bagaimana menurutmu? Suara Ji Tian Seng nyaring dan bergema di seluruh puncak gunung seperti lonceng besar. Setelah mendengar kata-katanya, wajah puluhan seniman bela diri yang hadir berubah secara dramatis, dan mereka semua berteriak ketakutan. Wajah Chu Tian Seng, Yun Yao, dan yang lainnya berubah secara dramatis, dan mereka buru-buru mencoba membujuknya. Tian Seng, jangan gegabuh. Saudara muda Tian Seng, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Anda akan mati. Tian Seng, Gao Yi adalah ahli tahap asal langit. Dia bisa menghancurkan gunung dengan kekuatan penuhnya. Bagaimana kamu bisa memblokirnya? Sama sekali tidak. Tian Seng, kamu adalah andalan Sekte Pilar Langit kami. Kamu adalah harapan masa depan kami dan Genius Top. Bagaimana kamu bisa menggunakan hidupmu untuk membayar si Wenyu? Master Sekte Tian Jian dan yang lainnya semua memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka mendiskusikan masalah ini tanpa henti. Ji Tian Seng memang muda dan terburu nafsu. Dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Huh, anak nakal ini sangat sombong. Dia menggali kuburnya sendiri. Dia hanya seorang seniman bela diri panggung tongsuan. Bahkan gunung tidak akan mampu memblokir telapak tangan Master Sekte Gao. Master Sekte Gao, karena Ji Tian Seng ingin mati, maka kamu harus memenuhi keinginannya. Bunuh dia untuk menenangkan jiwa si Wenyu di surga. Master Sekte Tian Jian mengerutkan kening saat dia merenung. Wajahnya agak ganas. Niat aslinya tidak sesederhana membunuh Ji Tian Seng. Dia ingin menghancurkan seluruh Sekte Pilar Langit. Namun, Ji Tian Seng telah melangkah maju dengan berani dan mengusulkan metode ini di depan semua orang, segera mengganggu rencananya. Jika dia tidak menerimanya, maka jelas bahwa dia akan terus mengganggu mereka dan menggunakan kematian si Wenyu sebagai alasan untuk menyerang Sekte Pilar Langit. Dengan cara ini, Sekte Tian Jian tidak akan berada di pihak yang benar dan tidak akan dapat mengumpulkan Sekte lain untuk mengepung Sekte Pilar Langit. Namun, jika dia menerima metode ini, dia paling banyak dapat membunuh Ji Tian Seng dengan satu telapak tangan untuk membalaskan dendam si Wenyu. Setelah Ji Tian Seng meninggal, masalah ini akan diselesaikan. Sekte Tian Jian tidak akan memiliki alasan untuk menyatakan perang terhadap Sekte Pilar Langit. Untuk sesaat, Master Sekte Tian Jian terjebak dalam dilema. Sulit untuk memilih. Pada saat ini, Cu Tian Tian menatap Ji Tian Seng dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius, Tian Seng. Guru melarang Anda membuat keputusan ini sendiri. Yan Er adalah murid guru. Anda juga murid guru. Tuan tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada kalian berdua. Ji Tian Seng juga berkata dengan nada serius, Tuan, ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan keluhan antara kedua Sekte dan mempertahankan situasi secara keseluruhan. 350. Cu Tian Tian memandang Ji Tian Seng dengan ekspresi serius. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dia merasa bersyukur dan bahagia, tetapi dia juga penuh kekhawatiran. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Mendesah. Tian Seng, oh Tian Seng, kamu hanya anak laki-laki berusia 17 tahun. Bagaimana Anda bisa begitu luar biasa? Kamu berbakat, benar, tenang, dan bijaksana. Kamu berani dan banyak akal. Kamu baru berusia 17 tahun. Mengapa kamu harus memikul dendam yang begitu berat dan memikul tanggung jawab yang begitu berat pada saat krisis seperti ini? Kamu baru berada di sekte kurang dari setengah tahun, tetapi kamu memiliki keberanian dan tanggung jawab untuk berdiri bahu-membahu dengan Yun Yao. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana mungkin guru tidak patah hati? Cu Tian Tian telah hidup lebih dari 100 tahun. Dalam hidupnya, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang dan melihat banyak orang jenius yang berbakat. Namun, hanya ada selusin orang yang bisa menarik perhatiannya, dan Ji Tian Seng adalah salah satunya. Dia menghargai Ji Tian Seng bukan hanya karena bakat luar biasa Ji Tian Seng, tetapi juga karena hati Ji Tian Seng. Dia melihat Ji Tian Seng dengan sangat jelas. Tidak hanya dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi hati bela dirinya juga sangat teguh, tenang, dan bijaksana. Yang terpenting, di dunia seni bela diri tanpa ampun ini, kebanyakan orang tidak berperasaan, egois, dan menganggap kehidupan orang lain tidak lebih dari rumput. Namun, Ji Tian Seng masih bisa mempertahankan hati aslinya. Dia jujur, baik hati, dan benar. Dia juga memiliki sikap sopan dalam membantu dunia. Ini benar-benar langka dan terpuji. Suasana hati Chu Tian Tian menjadi semakin berat. Dia bahkan merasa lebih malu pada Ji Tian Seng. Dendam antara Sekte Tian Jian dan Sekte Pilar Langit, situasi keseluruhan alam bintang kuno dan wilayah Tian Chen, ini adalah hal-hal yang harus dia dan para tetua Sekte Pilar Langit khawatirkan. Pada akhirnya, dia dan para tetua tidak berdaya. Ji Tian Seng harus melangkah maju dengan berani dan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan dendam tersebut. Memikirkan hal ini, Chu Tian Tian diam-diam mengambil keputusan. Jika Ji Tian Seng bisa selamat dari malapetaka ini, dia pasti akan mengasuh Ji Tian Seng menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Pilar Langit. Jika Ji Tian Seng dibunuh oleh Gao Yi, dia akan menguburkan Ji Tian Seng dengan upacara tertinggi dan memperlakukan anggota keluarga Ji Tian Seng dengan baik. Karena inilah hutang Sekte Pilar Langit padanya. Dia juga akan memastikan bahwa Sekte Tian Jian tidak lagi memiliki pijakan di alam kuno bintang. Pada saat yang sama, seorang tetua berjubah ungu mengawal Yan Er yang terluka parah ke kerumunan di Alun-Alun. Yan Er melihat Chu Tian Seng, Ji Tian Seng, dan yang lainnya. Dia mengetahui bahwa Ji Tian Seng akan dipukul oleh Sekte Master Sekte Tian Jian. Dia mencoba yang terbaik untuk melambaikan tangannya pada Ji Tian Seng. Dengan wajah pucat dan suara lemah, dia berteriak, Senior Marsial Brother Tian Seng. Tidak. Aku Putra Mahkota Suku Api. Sekte Tian Jian tidak berani membunuhku. Jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Tatapan Chu Tian Seng, Ji Tian Seng, dan yang lainnya langsung tertuju pada Yan Er. Melihat jubah Yan Er berlumuran darah, wajahnya pucat, dan semangatnya putus asa. Semua orang tertekan dan marah. Ji Tian Seng juga tidak tahan. Dia berkata dengan tegas kepada Yan Er, jangan khawatir, Senior Marsial Brother akan baik-baik saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak, Saudara bela diri Senior Tian Seng, jangan khawatirkan aku. Mata Yan Er dipenuhi air mata. Dia dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan menolak. Pada saat ini, Master Sekte Tian Jian Sekte akhirnya mengambil keputusan di bawah dorongan dari dua Master Sekte dan beberapa tetua. Ketika dia mendengar Yan Er membujuk Ji Tian Seng, dia mengedipkan mata pada sesepuh berjubah ungu. Penatua berjubah ungu segera mengerti. Dia mengangkat tangannya dan membuat Yan Er pingsan. Setelah Yan Er jatuh koma dan menjadi tenang, Master Sekte Tian Jian Sekte menoleh ke Ji Tian Seng dan berteriak, Ji Tian Seng. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk Si Wen Yu. Dia akan menemukan alasan lain untuk menyatakan perang terhadap Sekte Pilar Langit di masa depan. Tapi hari ini, dia pertama-tama akan membunuh Ji Tian Seng untuk membayar nyawa Si Wen Yu. Dia juga akan menyingkirkan jenius top dari Sekte Pilar Langit dan menghilangkan ancaman besar. Dengan pemikiran ini, Master Sekte Tian Jian Sekte melangkah keluar dari kerumunan dan datang ke alun-alun. Ji Tian Seng juga berjalan ke tengah alun-alun tanpa ekspresi dan berdiri 20 langkah dari Sekte Master Sekte Tian Jian. Master Sekte Gao, karena Anda telah setuju, harap ingat perjanjian tersebut. Orang-orang dari berbagai Sekte telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Master Sekte Pedang Surgawi mencibir dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Potong omong kosong, bersiap untuk mati. Saat dia berbicara, dia memobilisasi kultivasi hidupnya dan mengedarkan esensi sejatinya yang agung, mengumpulkannya di telapak tangan kanannya. Pada saat itu, Tetua Sekte Luar Sekte Tian Jian tiba-tiba berjalan cepat ke alun-alun dan berkata dengan ekspresi serius, Master Sekte, harap tunggu. Biarkan bawahan ini memeriksa Ji Tian Seng terlebih dahulu. Dia berani meminta untuk mengambil telapak tanganmu, jadi kemungkinan besar dia memiliki semacam baju besi atau harta pertahanan yang tersembunyi di tubuhnya. Kata-kata Tetua Sekte Luar persis seperti yang dipikirkan banyak orang. Banyak tetua dan diakon Sekte Tian Jian percaya bahwa Ji Tian Seng pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan karena dia berani dengan arogan mengusulkan metode seperti itu. Ji Tian Seng mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri diam dan membiarkan Tetua Sekte Luar untuk memeriksanya. Namun, Master Sekte Tian Jian mencibir dengan jijik dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Tetua Sekte Luar. Tidak perlu memeriksanya. Ji Tian Seng hanyalah seekor semut di alam pemahaman mendalam. Bahkan jika dia memakai baju besi Tian Origin Great, tidak mungkin baginya untuk memblokir telapak tangan Master Sekte ini. Dia akan mati tanpa ragu. Bahkan ampas pun tidak akan tersisa. Tetua Sekte Luar menganggup diam-diam dan dengan cepat mundur ke kerumunan. Pada saat berikutnya, Master Sekte Tian Jian Sekte mengumpulkan semua kekuatannya ke telapak tangan kanannya. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan dan kecemerlangan lima warna. Di telapak tangan kanannya, True Essence lima warna yang cemerlang juga muncul dan dipadatkan menjadi telapak tangan raksasa lima warna seukuran wastafel. Energi yang sangat keras meledak, menyebabkan embusan angin bertiup melintasi alun-alun. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Tanah juga bergetar, bahkan seluruh puncak pedang ilahi sedikit bergetar, seolah tidak bisa menahan beban berat. Bahkan langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi angin dan awan, dan lapisan awan gelap muncul entah dari mana. Master Sekte Tianjian Sekte masih mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan telapak tangan raksasa lima warna masih meningkat. Dia bahkan belum melancarkan serangan, tetapi dia telah menciptakan pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan. Tiba-tiba, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Ekspresi Cu Tian Sheng juga berubah. Dia berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, sialan. Gao Yi, bajingan itu, sebenarnya menggunakan teknik rahasia penyatuan lima ki dan ingin menggunakan telapak tangan penghancur langit. Teknik rahasia penyatuan lima ki adalah teknik rahasia yang dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Hanya ahli rilem pemahaman mendalam yang telah menguasai lima elemen yang dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dua atau tiga kali dalam waktu singkat. Telapak penghancur surga juga merupakan teknik telapak alam pemahaman yang mendalam. Dengan satu serangan telapak tangan, itu bisa menghancurkan langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kekuatan Master Sekte Tian Jian Sekte, bahkan serangan telapak tangan kasual bisa langsung membunuh sejumlah besar seniman bela diri rilem pemahaman mendalam. Untuk benar-benar membunuh Ji Tian Xing, dia benar-benar menggunakan teknik rahasia penyatuan lima ki dan menggunakan gerakan pembunuhannya yang paling kuat. Dia tidak memberi Ji Tian Xing kesempatan untuk bertahan hidup. Terima kasih telah menonton!